Kemudian, saya mau kemana, Pak? Baik, ya, Bu. Pasar Tumpah Perdana ini diselenggarakan di Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya. Bupati Bintan Apri Sujadi bersama Ketua PKK Bintan, Debi, dengan semangat hadir meski cuaca sedang hujan. Melalui program Pasar Tumpah ini diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Para warga yang hadir di Pasar Tumpah ini juga diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Pasar Tumpah di Toapaya Selatan diikuti 50 pedagang kecil terdiri dari ibu-ibu PKK Desa, 8 pick-up bumi desa, dengan 10 tenda besar yang menjajahkan hasil bumi dan produk unggulan desa. Nah, hari ini kita memberikan apresiasi, karena kemarin kita terpahrapat dengan para kepala desa. Kepala desa mampu membuat sebuah langkah inovasi terkait bagaimana kita memperdayakan ekonomi masyarakat. Nah, ini salah satu perspektifnya adalah dengan ibu-ibu rumah tangga ini bisa publikasikan, kita bantu melalui media juga mohon bantuannya. Nanti kita akan buat jadwalnya, jadi misalnya minggu ini ada di Kecamatan Raya, minggu depan mungkin ada di Kecamatan lainnya. Ini sedang kita garap bersama para desa dan keterurahan, supaya tumbuh dan berkembang. Melalui kegiatan ini mampu menjadi pionir serta menjadi langkah maju dalam pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga dengan keberadaan Pasar Tumpah ini bisa menjadi bermanfaat, mengangkat produk dan kebutuhan pokok masyarakat. Pasar Tumpah ini juga akan diadakan di seluruh desa di Kabupaten Bintang. Dari Bintang, Ahmad Afandi Pohan, Ainyus, melaporkan.